Nah ini permasalahan yang terjadi di Kongo, serang saudara Hingga disini kita membantu memberikan istilahnya disitu Bantuan pasukan yang diberi nama pasukan Garuda 2 Kemudian ini yang ketiga koinnya Ikut terlibat dalam gerakan non-blok Gerakan non-blok adalah gerakan yang pada masa itu Terjadi antara dua belah pihak Yaitu blok barat dan blok timur Nah blok barat itu adalah yang beraliran ideologinya liberalisme Yaitu yang sering kita dengar Amerika Serangan Blok timur yaitu yang beraliran sosialis komunis Yaitu Unisokiat Rusia Nah hingga disitu akhirnya Indonesia menjadikan dirinya atau pemerkasa Untuk membentuk gerakan non-blok DNB Yang terdiri dari negara-negara yang ada di Asia, Amerika dan sebagainya Yang mana disini gerakan ini bertujuan Sebenarnya tidak ingin memihak kepada blok barat dan blok timur Dan disini muncul satu penyimpanan tadi Yang berhubungan dengan adanya Keluar negeri yang lebih contong ke blok timur Padahal seharusnya tidak boleh memihak di antara ke dua belah blok Seharusnya Namun disini terjadi Disitu tadi contong ke blok timur Nah itu yang mengarah kepada bentuk penyimpanannya Yang keempat Konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1963 Apa itu konfrontasi? Tadi ada dijelaskan Konfrontasi adalah yang dimaksud dengan bentuknya ketegangan Jadi konfrontasi artinya ketegangan Atau sama dengan konflik Konflik yang terjadi Di antara Itu alasan sebenarnya terjadi ketegangan ini adalah Salah satunya munculnya disitu Malaysia yang ingin melakukan kolonialisme dan imperialisme Ke negara Singapura Yaitu negara tetangganya Terutama mengambil alih Negara-negara wilayah pulau-pulau yang ada di Singapura Menyebabkan Indonesia merasa tidak suka Dengan apa yang dilakukan oleh Malaysia Nah hingga akhirnya Keempatan itu pun berlanjut Dengan keingkatan bangsa-bangsa Tepatnya 7 Januari 1965 Nah ini lanjutan daripada apa yang terjadi Pada konferensi dengan Malaysia mengenai Singapura Yang namanya ini Alasan berikutnya selain Ada masalah kontas dengan Malaysia Alasan Indonesia keluar dari PBB itu adalah Kedua tadi yaitu Sebenarnya Malaysia ditetapkan sebagai Dewan tidak tetap keamanan PBB Nah hingga Indonesia Menegar dengan perbuatan yang dilakukan oleh Malaysia sebelumnya Sehingga Menegar untuk keluar dari anggota PBB Namun nanti Berikutnya Setahun berikutnya Akan bergabung Menjadi anggota PBB Karena sangat penting ya Negara Indonesia terlibat dalam Organisasi perserikatan bangsa-bangsa Nah kemudian Yang keenam Mempraktekan Politik luar negeri Yang condong Ke arah negara Sosialis komunis Nah ini yang mengatakan Pembuktian Bahwa sebenarnya Akhirnya disini Terjadi penyimpangan Terhadap politik luar negeri Masa demokrasi terpimpin Nah hal ini terbukti Dengan adanya Hubungan Poros Jakarta Peking Hubungan Poros Jakarta Peking Ini hubungan Antara Indonesia Dengan Cina Republik Rakyat Tiongkok RRC Itu adalah Republik Rakyat Tiongkok Nah dengan adanya Hubungan ini Berarti disini Kita tahu ya Republik Rakyat Tiongkok Ini adalah Negara Sebagian yang merupakan Ideologinya pada masa itu Komunis Nah sehingga disitu Mengarah Kok jadinya politik Luar negeri kita ini Ke blok timur sekali Nah itu Bentuk Buktinya Selain itu Ternyata juga terbentuk Poros Hubungan Poros Ya baik itu Politik Ekonomi Dan sebagainya Antara Jakarta FNAMPEN Hanoi Pohyongyang Yaitu Negara yang terlibat Indonesia Kamboja FNAM Utara Republik Rakyat Tiongkok Dan Korea Utara Yang mana Pada dasarnya Beberapa negara Seperti FNAM Utara RRT Korea Utara Itu adalah Negara Yang merupakan Ideologinya Komunis Nah hingga inilah Akhirnya Memberikan bukti Bahwa terjadi Penyimpangan Yang sifatnya Keluar Pada masa Demokrasi Terpengkir Akhirnya Menyebabkan Juga Itu berarti Menyimpang Daripada Nilai-nilai Pancasila Nilai-nilai Ideologi Negara Kita Dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nah ini Tentang Kisik-kisik yang Menjelaskan Penyimpangan Politik Luar Negeri Pada masa Demokrasi Terpimpin Nah silahkan Kalau kalian Mau mencatat Serikip Tambahan Disitu Jadi intinya Ini adalah Tadi Politik Luar Negeri Indonesia Dan Tentangannya Karena Condong Toblok Timur Atau Sosialis Koglasi Terpimpin Terpimpin Oke, kalau sudah Kita next Lanjutkan ke materi Berikutnya Yaitu tentang ini Isi mendiskripsikan Perkembangan politik pada Masa reformasi Yaitu masa yang terjadi pada tahun 1998 hingga masa sekarang Jadi untuk mengetahui dulu Apa yang dimaksud dengan masa reformasi Disini sudah ada ibu jelaskan sedikit Secara ribusi tentang apa yang dimaksud dengan Reformasi Reformasi merupakan Suatu perubahan tatanan kehidupan lama Menuju tatanan kehidupan baru Yang lebih baik Gerakan ini terjadi pada tahun 1998 yaitu ditandai Pada tanggal 21 Mei 1998 Itu adalah tanggal di mana dimulanya Masa reformasi Itu satu gerakan Untuk melakukan Pembaharuan Terutama perubahan dalam segi kehidupan politik Pemerintahan Pemerintahan Dan sosial Jadi intinya kita disini Memperbaiki Nah kuncinya disini adalah Memperbaiki Karena pada masa sebelumnya terjadi berbagai macam Permasalahan Terutama dalam berbagai kehidupan politik Karena seperti kita ketahui Pada masa sebelumnya disebut sebagai Masa order baru Yaitu masa kepemimpinan yang dipimpin oleh Bapak Insinyo Bapak Soeharto Yang mana pada masa pemerintah Dia pemerintah selama 32 tahun Yaitu tahun 1965 Hingga tahun 1998 Nah ada berbagai macam kebijakan Yang sebenarnya disitu mengakibatkan Akhirnya pada masa order baru Ini begitu lama ya Pemerintahannya Yang pertama ketika itu pada masa itu Banyaknya terjadi Dwi fungsi abri Nah di fungsi abri ini adalah dimana Pada masa itu Abri Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Memiliki dua peran yang sangat Luar biasa ya Yang pertama disitu dia sebagai TNI Yang kedua adalah sebagai pejabat negara Yang itu menyebabkan akhirnya hanya memperkaya Para abri Sehingga disitu banyak merugikan rakyat biasa Atau golongan-golongan tertentu Yang ingin masuk dalam jabatan tersebut Sehingga nanti dampaknya atau efeknya itu Mengarah kepada peningkatan pada koronannya Korupsi, kolosi, dan nekotisme yang terjadi Hingga akhirnya berdampak kepada kehidupan politik Ekonomi maupun hukum dan sosial Sehingga pada masa berikutnya pun Kita harus memperbaiki Apa yang terjadi pada masa order baru Nah kemudian juga memperbaiki Dalam segi tatanan undang-undang dasar ya Yaitu di amandemen Salah satunya yang perlu di amandemen itu nanti adalah Undang-undang yang menjelaskan tentang Kepemimpinan seorang presiden Yang mana dibatasi ya Menjadi lima tahun saja satu periode Tidak seperti pada masa order baru Nanti setelah pada masa reformasi Ketika undang-undang dasar 1945 di amandemen Barulah disitu lebih dipertegas tentang kepemimpinan Dan juga disitu akan dikeluarkan Berbagai macam tap-tap ketetapan MPR Yang akan mempertegas adanya kebijakan-kebijakan Termasuk dalam bidang politik dan pemerintahan Nah kita lihat disini ada gambar Gambarnya ini menjelaskan disini tentang Bagaimana reaksi daripada mahasiswa Nah bedanya pada masa reformasi ini Tuntutan rakyat diperwakilkan kepada Mahasiswa-mahasiswa Salah satunya yang cukup terkenal pada saat itu adalah Universitas Trisakti ya mahasiswa Trisakti Yang begitu banyak sekali mereka melakukan Demonstrasi besar-besaran Untuk menggerakkan pemerintahan Agar sesegeranya ya memperbaiki Tataran kehidupan negara kita Nah salah satunya nanti kan ada agenda-agenda reformasi Yang diinginkan oleh rakyat untuk perbaikan negaranya Nah ini adalah salah satu disini Gambar ya mengenai Demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa Berada di depan gedung MPR Nah ini kita lanjutkan ya Nah disini gerakan reformasi Diwali adanya krisis moniter tahun 1997 Apa itu krisis moniter? Ini krisis yang berhubungan dengan Finansial atau keuangan Yang saat itu ini mengarah kepada Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ekspor impor Dan nilai ternyata berakibat Indonesia mengalami krisis paling parah Dengan melemahnya nilai tukar rupiah Namun nilai tukar dolar Atau nilai lainnya itu semakin meningkat Nah malah melemahkan nilai tukar rupiah Hingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0% Nah itu adalah memang puncaknya krisis moniter yang terjadi di Indonesia Yang mengakibatkan ekonomi kita sangatlah 0% Nah dampaknya apa? Kondisi ekonomi mengalami katar burukan Dan beberapa bank harus dilikuidasi Atau diberhentikan secara resmi ya Karena tidak sesuai lagi dengan tadi meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia Jadi haruslah segera ditutup atau dibebarkan Nah ini juga nanti berdampak kepada banyaknya pengangguran Kemudian terjadi PHK, pemutus hubungan kerja Yang mengakibatkan banyaknya terjadi pengangguran Pengangguran, kemudian terjadi lagi dampak sosial lainnya adalah kemiskinan Yang sehingga menyebabkan akhirnya semakin memuncaknya emosi daripada rakyat Sehingga akhirnya melakukan demonstrasi besar-besaran Untuk melakukan pembaharuan atau perubahan masyarakat yang agar lebih baik Terutama dalam bidang pemerintahan yang diinginkan Nah disini kita lihat perkembangan politik Karena disini mendeskripsikan tentang perkembangan politiknya Nah salah satunya disini yang pertama Ini yaitu dilaksanakannya sidang istimewa MPR pada tanggal 10 hingga 13 November 1998 Yaitu untuk menetapkan langkah pemerintah untuk menjalankan pemerintahan Yang juga ternyata setelah adanya sidang istimewa MPR ini Menghasilkan berbagai 12 ketetapan MPR Nah salah satu beberapanya ada tentang ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia Walaupun maksudnya sudah terdapat di Undang-Undang Dasar 945 yang sedia amandemen Tetapi juga disini harus ada ketetapan MPR yang lebih memperjelas tentang kedudukan hak asasi manusia Nah kemudian selain itu ketetapan MPR yang juga ada Selain itu peranan pers ya Karena pada masa Orde Baru sebelumnya Pers itu sangatlah dikekang Bahkan adanya keterbukaan, kebebasan pada masa Orde Baru sangatlah ditekan Sehingga tidak ada beberapa orang pun yang berani untuk mengamukakan pendapat Padahal kan setiap orang berhak untuk mengamukakan pendapat Nah akhirnya disitu ada ketetapan MPR khusus untuk peranan pers Yang boleh istilahnya disitu melakukan kebebasan PES Nah ini juga ada terdapat dalam 12 ketetapan MPR Tadi ada beberapa yang sudah menjelaskan Nah dan selain itu Untuk melaksanakan sedang istimewa ini juga untuk menghadapi agenda tuntutan mahasiswa Jadi agenda mahasiswa ini terkukup ada 6 hal Yang pertama, adili suharto dan koronik-koroniknya Maksudnya koronik-koroniknya itu adalah Tentang kanannya, orang-orang terlibat Warganya mungkin yang masuk dalam pemerintahan Yang tadi itu duit, duit, abri dan sebagainya Nah disini rakyat ataupun mahasiswa ya Yang mewakilkan menunggu agar diadili suharto Seadil adilnya Hingga akhirnya nanti keputusannya suharto resmi ya Untuk mengundurkan diri dari jabatannya Nah kemudian yang kedua Melaksanakan amandemen undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Karena walaupun sebenarnya kita melaksanakan undang-undang ini Sudah dari sejak dahulu Namun banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dalam undang-undang dasar kita Salah satunya pada masa Insinyur Soekarno Kita melakukan perubahan terutama pada saat itu undang-undang yang kita pakai adalah Undang-undang dasar sementara tahun 1950 Hingga akhirnya yang kemarin ibu jelaskan Dibentuknya badan konstituante Badan yang khusus untuk membuat undang-undang dasar Yang sebenarnya tidak sesuai ya Dengan fungsi daripada pembuatan undang-undang sendiri Akhirnya kan karena mereka tidak menjalankan tugas dengan baik Dibentuknya dibentukkan Hingga akhirnya tetap kembali kepada undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Namun dalam kegiatan politik pemerintahan Ternyata masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan Nah salah satunya tadi ada penyimpangan pada masa politik luar negeri Demokrasi terpimpin Yaitu dimana Presiden Soekarno disitu menegaskan adanya kita Kegiatan politik kita luar negerinya condong ke arah timur atau komunis Selain itu juga penyimpangan lainnya ke pemimpinannya Dimana Presiden Soekarno menyatakan diri sebagai pemimpin seumur hidup Nah kemudian yang ketiga Hapuskan duit fungsi ABRI Menghapuskan adanya tadi duit fungsi ABRI Nah pada masa pemerintahan Soekarno ABRI itu sangatlah berjaya Karena kalau dari basic latar belakang memang Soekarno kan mayor general Sehingga dia disitu mensisipkan Nah ini tadi akhirnya mengarah kepada kronik-kronik Orang-orang penting yang kenal dengan Soekarno Ataupun kaki-kaki tangannya atau keluarganya Yang berasal dari angkatan bersejahtera Republik Indonesia Dipekerjakan dengan dua fungsi Itu tadi yang pertama fungsinya sebagai tentara ya Atau ABRI Yang kedua fungsinya disitu sebagai orang yang menjabat Boleh menjabat sebagai gubernur Bupatika atau misalnya yang gota DPR Yang diperbolehkan Jadi ada beberapa yang mau menjabat dua hal itu Padahal kalau dari segi Di dalam undang-undang Itu tidak diperbolehkan Artinya ketika dia memiliki sebuah jabatan Dia harus fokus kepada jabatan itu saja Jadi tidak diperbolehkan untuk memiliki dua fungsi jabatan Jadi harus satu Nah hingga akhirnya nanti ABRI ini Kemudian terpecah ya Menjadi KORI Polisi Republik Indonesia Yang kita kenal saat ini Kemudian TNI ya Lantaran Indonesia TNI Yang akhirnya tugasnya memiliki dua tugas Kalaunya Kalau KORI itu tugasnya Dan TNI itu berfungsi bertugas untuk menjaga pertahanan Nah ini keamanan dan pertahanan negara Jadi ABRI akhirnya terpecah dari KORI dan TNI Dan itu juga berdasarkan ketetapan Yang menjelaskan lebih jelas tentang apa saja tugas Dari pada KORI dan TNI Baik itu keamanan dan pertahanan suatu negara Nah kemudian berikutnya Pelaksanaan daripada otonomi daerah Nah otonomi daerah apa yang dimaksud dengan otonomi daerah? Nah otonomi daerah mungkin Kalau kalian pernah mendengar Otonomi daerah ini adalah Wewenang yang dilakukan oleh Suatu daerah untuk menjalankan urusan Daerahnya masing-masing Tetapi tetap dikontrol oleh pemerintah pusat Nah itu yang dimaksud dengan otonomi daerah Nah makanya nanti dengan adanya otonomi daerah Makanya ada perwakilan pemimpin-pemimpinnya Contohnya gubernur, bupati Nah sebagainya Nah itu yang mempertegas adanya bahwa Pemerintahan kita, politikitasan Sudah mengarah kepada otonomi daerah yang seluas-luasnya Jadi daerah diberikan kekuasaan Untuk mengurus-urusan rumah tangannya sendiri Baik itu dari segi Kegiatan politiknya Dari sosialnya, budayanya, dan sebagainya Jadi disitu tanpa ada cangur tangan Dari pemerintah pusat Dari pemerintah yang ada di Ditinggi posisinya daripada pemerintah daerah Dengan adanya masing yang berwenang untuk menjalankan Kegiatan politik di Di daerah masing-masing Nah kemudian yang berikutnya adalah Masih hukum Nah tegakkan Itu menegakkan peraturan perundang-undangan Selalu ditegakkan Nah ini itu kunci daripada tegaknya Promasi hukum ya Yang harus kita lakukan ini sekarang Kemudian Ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN Ini sebenarnya PR sekali ya Untuk pemerintah politik Indonesia Walaupun pemerintahan pada masa Orde Baru KKN-nya luar biasa sekali KKN itu korupsi, kolusi, nepotisme Boleh kita tambahkan disini Korupsi, kolusi, dan nepotisme Korupsi tahu ya Artinya bahwa disitu dia melakukan Istilahnya pengambilan hak seseorang Biasa itu uang Ataupun misalnya hak yang diberikan kepada rakyat Ternyata diambil alihnya Berarti itu melakukan kegiatan kolopsi Sama hanya kolusi, nepotisme juga berhubungan misalnya Menyuap ya Melakukan penyuapan Termasuk juga perbuatan yang KKN Jadi sebenarnya dari agenda tuntutan mahasiswa yang ada ini Sebenarnya sudah banyak yang memang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia dengan lebih baik Jadi kita disini sebagai rakyat Indonesia pun haruslah bertugas untuk memberikan dukungan terhadap pemerintah Agar kita disini bisa menegakkan adanya tuntutan daripada reformasi Nah, salah satunya tadi ini Ketika kita misalnya melihat adanya orang yang melakukan KKN Nah, itu wajib dilaporkan kepada pihak yang berwenang Karena disini kita ingin menciptakan pemerintahan yang sikatnya bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme Nah, ini agenda tuntutan mahasiswa ya Yang merupakan perkembangan projek pertama Yang dilaksanakannya sidang istimewa NPR Nah, yang kedua Pelaksanaan otonomi daerah Jadi hampir sama ya Pembahasannya daripada yang dijelaskan pada agenda tuntutan mahasiswa Pada dasarnya otonomi daerah Atau istilah lainnya itu desentralisasi Nah, desentralisasi ini menerapkan bahwa pada dasarnya Daerah itu berwenang untuk Melakukan kegiatan politik ekonominya secara sendiri Tanpa adanya capungkur tangan dari pemerintah Namun tetap ada memberikan tertanggung jawaban Terhadap daerahnya kepada pemerintah Dari pelaksanaan otonomi daerah Desentralisasi Yang ketiga Pencetan pembatasan partai politik Nah, ini apa? Kita lihat ya Pada masa demokrasi terpimpin Pemerintahan partai politik sebenarnya sangatlah dibatasi Partai politik padahal disitu adalah sebuah wadah Yang melalui di dalamnya terdapat Organisasi-organisasi Untuk mengarah kepada kegiatan politik Bagi orang yang memiliki minat dalam kegiatan politik Maupun pemerintahan Nah, pada masa demokrasi terpimpin Parpol sangatlah dibatasi Kemudian pada masa Orde baru Partai politik pun juga sangatlah dibatasi Sangat dibatasi karena pada masa itu Partai yang cukup berjaya Hanya partai golongan karya Yang merupakan partai politik Oseman dari Bapak Soeharto Sehingga disitu Pembatasan terhadap partai-partai politik Yang ingin mengembangkan kegiatan pemerintahannya Ataupun memberikan ide-ide tentang kegiatan politik Hingga akhirnya Pada masa reformasi ada perubahan yang signifikan Yaitu dicabutnya Pembatasan terhadap partai politik Nah, disitu dijelaskan bahwa Ternyata ada 112 Parpol Atau partai politik Yang mendaptar dalam kegiatan pemilu Yang akan dilaksanakan Pada tanggal 7 Juni 1999 Namun Sebanyak 112 Ternyata 48 partai politik Yang berhasil masuk dalam Persyaratan pemilu Nah, jadi dari 112 Hanya 48 parpol Yang berhasil masuk dalam Pelaksanaan pemilu Yang terjadi pada 7 Juni 1999 Nah, hingga akhirnya Dengan adanya Pembatasan partai politik Beberapa orang yang ingin Melibatkan diri dalam Kegiatan pemerintahan Atau politik pun Akhirnya disini Dapat diikut sertakan Karena pada dasarnya ya Setiap warga negara itu Berhak Untuk mendapatkan Istilahnya disitu Kebebasan Berpendapat Kebebasan ikut dalam Kegiatan pemerintahan Nah, itu tidak ada Diketang Karena sesuai dengan hak Dan juga Wajiban yang terdapat Dalam warga negara Nah, yang keempat Penghampusan Dwi fungsi abri Nah, jadi Dwi fungsi abri Angkatan Bersendiri Akhirnya benar TMI Akhirnya Di sini Mereka benar-benar Memiliki tugas Dwi fungsi abri Dalam hal Pertahanan Nah, yang berikutnya Adalah Penyelenggaraan Pemilu Pelanggaran Pemilu Di Indonesia Itu pada Masa reformasi Sudah terjadi Sebanyak Lima kali Periode Dengan Pemilihan Anggota DPR Dan juga Di sini Salah satunya Ada yang Paling penting Adalah Pada tahun 2004 Indonesia Melakukan Pemilu Atau melaksanakan Pemilihan umum Yang mana Benar-benar Rakyat Terima kasih Maksimal ya Masta periode Yang sebenarnya Disesuaikan Dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nah, itu Penjelasan singkat Mengenai Kisih-kisih Yang mendeskripsikan Tentang Perkembangan Politik Terjadi Pada Masa Reformasi Jadi Kisih-kisihnya Ya Ini Tambahkan Saja Kalau kalian Mau tulis Silahkan Tambahkan Di sini Yang bagian Pentingnya Daripada Kegiatan Politik Pada Masa Reformasi Karena Disitu Kisih-kisihnya Tentang Perkembangan Politik Pada Masa Reformasi Bisa Kisih-kisihnya 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.